Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan materi yang kedua yaitu menginstall wordpress installer jadi setelah kita melakukan upload dari sisi komputer menuju ke sisi server atau hosting tampilannya seperti ini langkah selanjutnya adalah kita membuka pada management folder kita dengan nama website kita buka pada hasil ekstrak wordpress klik lagi wordpress pada config sample ini kita copy dulu paste, paste selanjutnya kita rename menjadi wp-config wp-config.php teman-teman silahkan klik kanan open with bisa dengan menggunakan wordpress notepad atau notepad paling mudah adalah dengan menggunakan notepad klik ok kemudian perbesar scroll ke bawah masukkan database user ke sini silahkan database ini sudah dikirimkan melalui email japri ditimpa dan dimasukkan ada tiga user database sama nama ya jadi tiga satu ini name database user kemudian passwordnya perhatikan di sini tanda koma di atas ini koma satu di depan dan di akhir jangan sampai terhapus kalau sudah demikian kita klik file save atau ctrl s kita close aja kembali ke file zilla di bawahnya server ada anak mana kita naik turun kita klik refresh refresh lagi hingga pada status menunjukkan sukses kita tunggu terlebih dahulu nah ini sudah sukses dan kita bisa mengupload kembali yaitu salinan dari wp-strip-config-php klik kanan upload refresh lagi untuk memastikan sudah masuk cek dulu selanjutnya yang wp-config-sample ini bisa di rename atau di hapus silahkan hapus aja delete yes untuk file zilla sudah selesai selanjutnya kita membuka browser baru dengan menggunakan chrome atau browser lainnya copy nama subdomain anda buka pada tab baru timpa enter posisinya adalah pada halaman wordpress installation pastikan teman-teman untuk tidak terpengaruh pemilihan bahasa meskipun kita kurang mahir di dalam bahasa inggris namun ini lebih mudah untuk proses pembelajaran dibanding dengan kita menggunakan bahasa Indonesia kita pilih yang default saja inggris united status karena disini banyak sekali tutorial yang menggunakan interface bahasa inggris klik continue pastikan disini teman-teman menyiapkan terlebih dahulu untuk judul dari nama website username password dan email buka notepad kasih username password dan emailnya set title sudah diisi username sudah kita input untuk password pastikan menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil karakter dan angka sehingga komplit sampai disini ada notifikasi strong warna hijau scroll ke bawah install wordpress jika menggunakan komputer pribadi klik save jika tidak menggunakan never kita masukkan login masukkan username dan password selanjutnya klik login maka selamat ini adalah tampilan pertama untuk interface dashboard admin panel yang terdiri dari beberapa menu yang ada di sebelah diri ini jika dilihat kita klik di kanan open in new tab tampilannya seperti ini baik ini saja dulu silahkan lakukan dan selanjutnya ikuti cara menginstall WP Zem premium terima kasih